Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepoan Budi Rarjo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Wow, sedap Sedap sekali Kopi dari Glick Coffee Mangodong, asik kopinya Kita bahas satu topik yang agak teknikal Hari ini kita bahas tentang enkripsi 3 dash Enkripsi triple dash betulnya Ini ceritanya gimana? Ceritanya ada satu algoritma kriptografi yang namanya triple dash Triple dash itu adalah algoritma dash yang dilakukan enkripsinya dengan melalui 3 kali Sebentar ya, coba ini saya tunjukkan dulu Ini apa namanya Mending kita tunjukkannya pakai Nah, sebentar ya Saya tunjukkannya pakai web aja ya Biar kelihatan ini saya geser dulu Ini saya Rekaman saya, alat rekam saya Yaitu OBS Saya geser dulu ya Layar saya biar saya penuhkan Saya populasikan dengan 3 dash Triple dash ya Jadi, triple dash itu apa sih? Nah, ini ya Kalau kita bilang 3 dash Ini atau triple dash Kalau triple dash ya 3 dash adalah sebuah enkripsi Algoritma enkripsi ya Encryption cheaper derived from the original data encryption standard dash Nah, saya kayaknya ada materi kuliah saya tentang dash Nanti saya coba pasang tautannya di bawah Atau kalau nggak search ya Budirahat jawab dash gitu ya Nah, 3 dash was first introduced in 1998 Jadi, tribunal dash itu mulai digunakan tahun 1998 Ini kenapa? Karena disebabkan karena kelemahan dari awalnya itu dash Sebentar, saya tampilkan slide saya dulu ya Sebentar Nah, ini ya Saya lanjutkan dulu ya Dash ini adalah sebuah algoritma yang namanya blockchipper Blockchipper itu diproses per blok Dan kuncinya adalah 56 bit Sehingga kalau kita lihat ya Kalau orang melakukan attack terhadap Dash ini Maka dia harus mencoba menggunakan 2 pangkat 56 kombinasi Besar ya 2 pangkat 56 kombinasi Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang 2 pangkat 56 itu dianggap kalau kecil Ini 2 pangkat 56 itu sebesar berapa sih? Jadi kalau kita lihat kuncinya kan 56 bit Ya, 56 bit Jadi brute force attack yaitu mencoba-coba semua kombinasi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, segala macam itu ya Membutuhkan 2 pangkat 56 kombinasi Atau sekitar 70 juta miliar kombinasi Emang benar gitu ya? Pokoknya gede gitu ya? Nah sekarang sayangnya Sayangnya bagi si Dash ini Kemampuan komputasi saat ini Sudah demikian hebat ya Sehingga dapat memecahkan itu Di dalam our lifetime Ini dulu aja ya Dulu aja nih Berapa tahun yang lalu ya Wah berapa tahun? Mungkin 10 tahun yang lalu ya Distributed net Ini upaya untuk melakukan cracking Membutuhkan waktu 30 hari Kalau EFF aja tuh Electronic Frontier Foundation aja ya Pada waktu itu tuh 1998 ya 4 sampai 5 hari ya Jadi kalau kita punya 5 biji yang kayak ginian gitu ya Sehari ya Kalau kita punya modal 1 juta dolar Ya Itu bubar jalan lah ya Dash itu Maka dilakukan proses yang namanya Triple Dash Yaitu melakukan enkripsi 3 kali Maka kita sampailah kepada Yang dilakukan Triple Dash Jadi Triple Dash is an encryption ini Dilakukan 3 kali aja deh Jadi kalau kita 3 kali ya Berarti 3 Kali 56 3 kali 56 56 kali 3 Kok jadi pusing gitu ya 3 kali 56 Ini menunjukkan Supaya kelihatan Pak Budi lagi pusing 3 3 kali 56 5 berarti 150 168 Kalkulator 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 Karena ini udah gara-gara Ini udah dulu kan Dilatih perkalian Waktu kecil Hebat sekali Cepat Begitu udah kebiasaan Kalkulator 56 kali 3 aja Kebingungannya Tetek-tek-tek Harusnya cepat 168 Kalkulator Gak dilarang sekarang Sebagai Mana halnya Cat GBT Gak harusnya Gak dilarang Eh topik yang berbeda Topik yang berbeda Jadi si triple dash Itu dilakukan 3 kali Macem-macem tuh Jadi ngelakukannya 3 kali Jadi kalau mau cracking Ya 2 pangkat 150 Eh 168 tadi ya Dia bisa macam-macem Ini modelnya bisa Jadi di dashkan sekali Ya dengan mode encryption ya Jadi di plain text tadi Ini masukin dash Dikunci dengan kunci pertama Kemudian dilakukan dash lagi Tapi sekarang ini modelnya Decryption ya Pakai kunci yang kedua Dilakukan encryption lagi Dengan kunci yang ketiga Nah ini jadilah Cepatik Ini adalah Triple dash Jadi kalau Mau kan cracknya tadi ya 56 bit 56 bit 56 bit Ya jadi Teorically 3 kalinya Tetapi Nah Tetapi Ya jadi sekarang Ini ya 3 dash is officially Being retired According to draft guidance Ini baru nih ya Maaf Draft guidance yang Baru udah lama ya Yang dibuat tahun 2018 Triple dash algorithm Ya Is deprecated For new application And usage is disallowed After 2023 Ya Bedanya deprecated ya Sama disallowed tuh apa Nah Di bahannya ada nih Deprecated means The use of algorithm Saya gedein aja Dimana Test 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 Deprecated means The use of the algorithm And key length Is allowed But the user Must accept Some risk Jadi artinya Kalau sekarang Ini kan 2023 ya Ya boleh lah dipakai Tapi ini berisiko Silahkan Tanggung jawab sendiri ya Jadi gitu Kalau disallowed Memang Tidak boleh dipakai Tidak boleh dipakai Sehingga Tahun depan Tidak boleh Ada lagi Produk-produk Yang menggunakan Algoritma Triple dash Gitu ya Jadi triple dash Buat jalan Gitu Nah Ini ada dokumennya Banyak ya Misalnya ini Draft guidance Kalau kita lihat juga Bisa Ini ada dokumennya Tuh Teng Oh ini ada yang barunya lagi ya Jadi ini ada publication date nya Segala macam ya Draft tentang Ini ya Dokumen ini ya Terus ini Nah Oh sebagai gantinya Apa? Sebagai gantinya Harusnya pakai Kita dengan menggunakan Advanced Encryption Standard Atau AES Gitu ya Jadi Si dash nya sendiri Dash nya ini Sudah di-retired Di 2005 Sehingga 2005 Dash Sudah tidak boleh dipakai 2023 Terakhir boleh dipakai Habis itu Tidak boleh dipakai lagi Nah Harus migrasi Ke AES Gitu ya Banyak lah ya Gitu Jadi ceritanya Gitu Parah Ini udah kelamaan ya Ini video saya buat Minggu pagi Minggu pagi Membahas topik yang berat ya Tapi gak apa-apa lah ya Jadi demikian lah Para Apa ya Para Permisa sekalian Cerita tentang Triple Dash Semoga Anda Paham kenapa Triple Dash Sudah tidak boleh digunakan lagi Dan mencari alternatifnya Sekarang Mumpung kita masih di awal Tahun 2023 Ini masih Maret ya Jadi ada berapa alternatif Jadi kalau Anda mengembangkan produk Jangan gunakan lagi Triple Dash Ya Carilah yang lain-lain AES adalah satu alternatif Yang masih terbaik saat ini Gitu Saya pengen ngopi dulu ya Saya lanjutkan nanti ya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya had semuanya ya Sampai jumpa di video selanjutnya